Halo, selamat pagi di PAN Indonesia. Saya Fuad dari Taekwondo MP. Hari ini hari Minggu, aktivitas setiap hari Minggu pagi kita lati Taekwondo di Dojang, BTN Kupang, tepatnya di BTN Kulhuwa di halaman majid. Darul Hijrah, BTN Kulhuwa. Ini anak-anak lagi yang lain masih pemanasan. Dan latihan hari Minggu pagi mulai jam 7.15 sampai jam 9.15. Hari Minggu pagi cuacanya sangat cerah. Pagi ini anak-anak berpengaruh sangat. Mari kita dukung, memberikan perhatian untuk anak-anak kita agar mengisi hidup dengan kegiatan yang bermanfaat. Salah satu kegiatan yang bermanfaat adalah dengan berlatih teknologi. Bukan hanya dalam Taekwondo, bukan hanya mengajarkan tentang tendangan, pukulan, angkisan atau teknik-teknik peladiri, tapi lebih daripada mengajarkan tentang kedisiplinan, tanggung jawab, solidaritas, yang akan menghormati dan menghargai sesama Taekwondo ini. Tidak penting seberapa tinggi sabuknya dalam Taekwondo. Selama dia tidak bisa menghormati teman tua, menghormati pelatih, dan menghormati sesama Taekwondo ini, maka semuanya tidak akan ada. Semakin tinggi sabuk, maka semakin rendah. Dan anak-anak itu semangat latihan, teman-teman lain yang di rumah lagi main game, tapi anak-anak ini lagi berlatih dengan semangat, biar terbentuk fisik yang kuat, sehat, jasmani, dan tuhani. Latihan di Dojang PTN Kupang dimulai setiap hari, Kamis sore mulai jam 16.00 sampai jam 17.30. Kalau hari minggu pagi, latihan mulai jam 7.15 sampai jam 15.00. Udah sana latihan di halaman negeri Daruli, cerah PTN. Latihan di sini, latihan yang terima, semua pelangan mulai dari usia kaut, SD, SMP, SMA, Tidia, dan terbuka untuk semua kalangan. Tidak melihat siapapun yang mungkin punya niat, ingin mempelajari bela diri di Bundo. Bukan hanya semata mengejar prestasi, tapi berdua untuk bela diri, pola raga, sehat, dan terbentuk karakter yang bagus, yang bisa menghormati dan mengalami orang lain. Ya, dibakang situ adalah senior-senior saya, tabuk merah, jadi senior asbi dan senior marjoki yang memimpin pemanasan. Ini berdasarkan sekitar di masjid PTN Bahwa Masjid Tarul Hijrah PTN Bahwa. Nah, ini dia di halaman masjid di pinggir jalan ada ibu-ibu dari Masjid Staklim lagi berjualan makanan-makanan ringan melalui nasi kuning, kue-kue khas. Nah, ini dia. Nah, jadi sebelah itu adalah madrasa di Tidak Ia Darul Hijrah Madani dari tingkat Sede. Itu dia. Oke, bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak, silakan taftarkan ke Kewondo biar semoga dari kebijakan kebijakan yang tersebut. Itu dia halaman dan hijrah PTN. Oke, terima kasih teman-teman. Ikuti terus perjalanan saya, laporan saya pagi hari ini. Olahraga biar sehat. Karena sehat itu maaf. Jangan ketika kita sudah sakit, buat kita mengadari bahwa kesehatan itu penting. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.